Ya, jam tangan fosil, beneran jam tangan fosil. Yang harganya mungkin saat itu cuma ratusan ribu saja. Ternyata hari langsung jami gratisan semua. Bagi hasil, share, yang mungkin nilainya lebih besar dari jam tangan ini, aku tolak. Gak apa-apa. Sebagai pengingat persahabatan dan persaudaraan kita, tapi ternyata tidak semua barang limited itu akan naik value-nya. Saya tidak, gengsi. Karena gengsi seseorang bukan diukur dari jam tangannya. Gengsi seseorang bukan diukur dari apa yang dia kenakan dan seberapa mahal harganya. Oke, kedua jam tangan terakhir yang mungkin bisa digolongkan sebagai salah satu luxurious watches. Sebagai sebuah status. Banyak sekali palsunya. Kalian cari di marketplace banyak sekali palsu yang dijual. Jam tangan yang mungkin akan bikin aku sedih banget kalau sampai terjadi suatu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan setanak air, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan situasi berat ini tidak membuat kita kehilangan kreativitas. Tidak membuat kita kehilangan semangat. Kita harus terus berkreasi, terus tetap harus bersemangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Konten malam ini lain daripada yang lain, tapi juga sudah pernah aku rintis sebelumnya, yaitu tentang review atau unboxing atau apapun lah namanya. Kali ini aku akan mereview jam tangan koleksiku. Seperti kalian tahu, beberapa orang juga sudah sangat sering menanyakan tentang ada apa aja sih di koleksi Nyari Lasso? Kok yang dipakai kayaknya itu-itu aja ya? Dan juga makin banyak yang nanya gara-gara waktu itu Raffi sempat membongkar salah satu kotaku. Tapi aku nggak akan bahas kotak jam tangan yang dibongkar sama Raffi saat itu. Aku akan bongkar, aku akan review, aku akan ceritakan jam tangan-jam tanganku yang lain. Dan ingat, sama sekali bukan tentang harganya, tetapi aku akan ceritakan tentang sejarah jam tangan tersebut yang berkaitan dengan kehidupanku, yang berkaitan dengan cara mendapatkannya, dan seberapa besar ikatan emosional dari jam tangan-jam tangan tersebut. Oke teman-teman, inilah koleksi jam tanganku. Tidak termasuk yang di kotak itu ya, yang tidak akan aku review. Bisa diliat. Ingat, sekali lagi tidak ada sama sekali nyat pamer. Aku justru ingin menginspirasi teman-teman tentang bagaimana cara kita menghargai sesuatu, bagaimana cara kita mengingat monumen-monumen perjalanan hidup kita. Kita mulai dari jam tangan. Kita ngacak aja ya teman-teman, kita ngacak aja. Pada tahun 2004-2005, aku merilis sebuah lagu dan album. Salah satu lagu yang hits adalah Mengejar Matahari. Lagu itu kemudian mendapatkan penghargaan sebagai soundtrack terbaik dalam MTV Movie Award tahun 2004. Dan hadiahnya adalah jam tangan ini. Fosil. Jam tangan fosil. Ya, jam tangan fosil. Beneran jam tangan fosil. Yang harganya mungkin saat itu cuma ratusan ribu saja. Cuma itu dalam tanda petik ya. Jangan, bukan berarti saya meremehkan ratusan ribu, bukan. Tapi cuma. Oke. Ratusan ribu saja. Ini sampai pecah. Aku pakai lama sekali. Dalam saat touring bersama Arie La Subban saat promo Mengejar Matahari. Keren jam ya. Dan aku sangat bangga dengan jam ini. Bukan cuma masalah keren di tangan, tapi juga karena sejarahnya. Ini aku dapatkan karena laguku mendapatkan penghargaan sebagai soundtrack terbaik. Dan aku mendapatkan hadiah jam tangan ini. Aku coba pakai ya. Kalau kalian adalah penggemar Arie La Subban dari tahun 2004-2005. 2000an. Kalian akan tahu bahwa jam ini sering banget menghiasi jam tanganku. Saat itu ngetrend banget jam tangan dengan... Uh. Jam tangan dengan model strap dari kulit lebar seperti ini. Keren loh. Keren. Dan ini masih nyala. Baterainya aku rawat setiap 1 tahun atau 2 tahun aku ganti. Sampai pecah guys. Jadi jam tangan ini berhenti aku pakai. Bukan karena tidak keren. Tapi karena sudah pecah. Dan istriku bilang, Pak sudahlah. Copot aja jam itu. Kan masih ada jam tangan yang lain. Tetapi benar deh. Ini di tanganku kayak pas banget gitu. Kayak nyaman. Tidak terbeban untuk memakainya di konser-konser outdoor. Konser-konser yang berkeringat. Bahkan baunya pun asoi. Jam tangan fosil. Kebanggaanku. Jam tangan berikutnya yang mau aku review adalah sebuah jam tangan yang luar biasa spesial. Tadi jam tangan gratisan. Hadiah. Karena lagu. Ini juga jam tangan gratisan juga. Jam tangan yang bermerk. Techno Marine. Keren banget jam tangan ini. Perpaduan orange, hitam, dan rubbernya. Ini menyenangkan banget. Dan dipakainya tuh. Keren banget. Cakep banget teman-teman. Cakep banget ya. Masih nyala. Dan yang bikin ini keren apa? Ini adalah hadiah dari Sultan Hasan Albulkiyah. Di Brunei. Masih ada. Taraaa. Kotaknya masih ada. Semua barang-barang yang aku simpen. Yang aku koleksi. Kotaknya masih tersimpan. Ada tulisannya gini. Dengan ingatan yang tulus ikhlas. Kebawah duli yang maha mulia. Paduka Sri Baginda Raja Istri Pangiran Anak Hajah Saleha. Jadi saat itu aku dan teman-teman Arila Subren manggung di Brunei Darussalam. Dan kemudian ketika selesai manggung diberi hadiah jam tangan ini. Manis banget. Ini Swiss brand. Tapi entah kenapa dia membagikan ini kepada seluruh pengisi acara. Mungkin beliau adalah salah satu pemilik pabrik ini. Mungkin ya. Mungkin ya. Aku gak tau. Keren banget. Techno Marine. Dan ini juga lama banget menghiasi tanganku. Ini sekitar tahun 2007-2008. Aku dapatkan. Sampai sekarang masih bertahan. Mumpung lagi ngomongin jamming gratisan. Yang aku dapatkan dengan gratis. Baik sebagai hadiah. Maupun sebagai sebuah penghargaan. Kita lanjut aja deh ya. Ke jam gratisan. Ternyata Arila Subjami gratisan semua. Oke. Ke jam ini. Ini jam yang luar biasa menemani aku saat hobi memotret. Namanya jam H3. H3 kalau dicari di search. Aku juga gak terlalu paham. Itu treasure. H3. Merik Inggris. Ini pemberian dari sahabatku namanya Pak Albert. Dia gemes banget. Karena setiap aku hunting foto sama dia. Manggung dan hunting foto motret landscape. Di gunung. Di sawah. Kemudian di pantai yang panas dan berkeringat. Membuat kita berkeringat. Itu aku pakai jam tangan yang katanya tidak proper. Ketika dia pulang dari luar negeri. Aku dipakain jam ini. Dan ini menjadi andalan banget. Bahkan sampai liburan 2 tahun lalu. Ketika aku liburan di Bali bersama anakku. Masih aku pakai. Tahun 2004-2005. Bersamaan dengan tur mengejar matahari. Sering aku pakai. Cakep banget ya. H3 treasure. Enteng banget tuh. Bahannya titanium. Plastik dan titanium. Enteng banget tuh. Cakep banget deh. Military watch. Ini juga bahannya dari. Ya gitu deh ya bahannya. Pokoknya gak terlalu tahu ya guys. Maaf ya. H3 treasure. Mumpung ngomong ini gratisan. Kemudian ada lagi jam gratisan. Kalau yang jam ini cukup personal. Dan di atas tahun 2012. 2012-2011. Jam tangan ini yang paling sering menghiasi tanganku. Bahkan sampai dengan idol kemarin. Aku masih pakai. Sampai dengan babak-babak live penyesian. Manis banget jam ini. Sampai mayapun yang jam-jam mewahnya banyak. Itu nanyain jam ini. Apa sih jam ini? Ini adalah jam. Merknya Lockman Auronetica Militari. Tidak mahal juga. Bukan jam yang luxury. Bukan. Jam casual. Tapi keren banget bentuknya. Lockman Auronetica Militari. Sejarahnya adalah. Saat itu. Aku mungkin agak lupa tahunnya. 2009-2010. Aku ada sebuah proyek lah. Bisnis kecil. Bersama kakak iparku. Kemudian proyek tersebut tembus. Dan ketika dia akan memberikan bagi hasil. Share. Yang mungkin nilainya lebih besar dari jam tangan ini. Aku tolak. Aku malah naksir jam yang dia pakai. Aku mau jam tangan aja. Jam tangan yang kamu pakai itu. Itu keren sekali. Lu ini bukan jam tangan mahal. Gak apa-apa. Sebagai pengingat persahabatan dan persaudaraan kita. Tidak sekedar berteman dan bersaudara. Tapi kita juga punya proyek yang kita gulkan bersama. Aku minta jam tangan ini. Dan ini termasuk salah satu favoritku. Lockman Auronetica Militari. Cakep banget. Perpaduan warna merah. Warna orange. Biru tuanya. Cakep banget. Jarumnya. Warna orange. Dan ini bisa dual time teman-teman. Jadi kalau kita pergi ke sebuah negara yang berbeda waktunya. Kita tinggal putar. Tuh. Dalamnya bergerak. Misalkan. Atau 2 jam. Misalkan sekarang jam 10 malam. Ini. Misalkan ya. Berarti di kota tersebut jam 12 malam. Atau sekarang sudah jam 12 malam di sini. Berarti di sana sudah jam 10 malam. Bisa kita putar. Lockman Auronetica Militari. Gratisan semua ya guys. Ke jam gratisan lagi berikutnya. Adalah jam tangan salah satu brand favoritku. Dia adalah Casio. Kenapa ada A-nya? A ini adalah sebuah lambang perusahaan rokok. Aku diberi ini ketika mengisi sebuah acara di Bali. Dan kebetulan aku juga sebagai penyelenggaranya. Terus terang jam tangan ini tidak pernah aku pakai. Bukan karena apa-apa. Ini enteng juga. Bahannya sangat enteng. Seperti kalian tahu jam-jam Casio. Kenapa tidak aku pakai? Karena di tanganku tampak sangat kegedean. Tapi tetap aku simpan sebagai sebuah monumen. Casio G-Shock. Itu tadi jam-jam tangan gratisan yang aku dapatkan. Baik dari hadiah. Maupun sebagai penghargaan. Maupun juga sebagai bentuk tuker. Barter. Dari uang aku pilih jam tangan. Meskipun uangnya nilainya sebenarnya kalau aku minta. Jauh lebih besar. Karena apa? Karena buat aku monumen kehidupan. Dan benda-benda sejarah yang terikat dengannya. Itu nilainya lebih gede daripada jauh sekedar uang saja. Melangkah kita ke jam-jam yang aku beli kali ya game-nya. Betul. Ya. Kayaknya nggak modal banget ya. Tinggal dikit. Ini doang yang dibeli. Dari jam tangan yang aku beli pertama. Dulu di jaman dewa aku pernah beli beberapa jam tangan. Tidak lebih dari dua. Tapi semuanya hangus. Tergerus oleh kerasnya kehidupan saat itu. Jam tangan pertama yang aku beli. Tahun 2002. Adalah jam tangan ini. Dia adalah Omega Seamaster Professional. Aku beli jam tangan ini. Sepasang dengan istriku. Saat itu ceritanya merayakan kesuksesan album pertamaku. Waktu itu harganya sepasang tidak terlalu mahal. Dan ini bukan jam otomatik. Ini jam memakai baterai. Istilahnya jam yang memakai baterai atau quartz kalau nggak salah. Tolong diralat kalau salah. Aku juluki dia Omega. Misteri ilahi. Karena dibeli saat album pertamaku sukses. Dan kebetulan aku sangat menyukai jam tangan. Jadi aku beli jam tangan ini sepasang dengan istriku. Harganya sepasang itu kayak, sorry ya, aku sebutkan. Waktu itu tahun 2002, sekian belas juta. Sepasang. Gue dan istriku-istriku beli yang kecil. Yang 29 mm. Ini yang 36 mm. Ini keren sekali. Keren sekali. Ini James Bond tau. Seri James Bond game. Cakep ya? Cakep ya? Aku akan bahas jam tangan yang aku beli berdasarkan waktu juga. Oh! Ini menarik. Dua-duanya aku beli di Malaysia. Yes! Langsung aja ya kita ya. Aku tuh seneng banget beli sesuatu yang aku suka. Design. Bukan hanya harga. Bukan hanya prestisnya. Karena aku tidak bergaul di galangan sosialita. Aku tidak bergaul di galangan tinggi. Temen-temenku tuh biasa-biasa saja. Aku pun juga berkidupan biasa-biasa saja. Tapi pengen bergaya. Jadi ini dua jam tangan yang aku beli dua-duanya di Malaysia. Tapi dalam waktu yang berbeda dan momen yang berbeda. Kita bahas yang ini dulu. Ini adalah Oris Williams Limited. Ini ada nomernya. Nomor 808 dari 1000 pieces. Kotaknya masih ada. Nah ini kotaknya. 808 dari 1000 pieces. Ini aku beli ketika saat pertama kali Ari Lasso manggung di Kuala Lumpur. Futuring bersama Dewa 19 saat itu. Kebalik ini left-handed. Left-handed artinya dia dipakai untuk hidal. Jadi crown pemutarnya itu di sebelah sini. Biasanya kan crown di sebelah sini. Nah ya kan? Ini di luar. Ini left-handed. Oris Williams. Saat itu tim Williams F1 itu kayak lagi keren. Dan ketika aku main-main ke toko jam tangan. Salah satu toko favoritku selain toko musik. Ada toko jam tangan. Itu kayak aku pengen banget beli ini. Karena limited. Belum tau guys. Bayanganku limited itu akan selalu naik. Tapi ternyata Williams ini bertahan. Tapi kalau gak salah ini sebentar ya. Aku buka ya. Tuh guys. Keren banget guys. Kotaknya guys. Masih lengkap semua. Sama surat-suratnya. Williams F1 Team Lefty. Nah ini. Williams Team Lefty. Oris. Ini jam tangan yang desain-desainnya sangat aku suka juga. Tapi ternyata Williams ini kemudian tidak meneruskan kerjasamanya dengan salah satu produk mobil. Tapi Williamsnya masih ada. Dan jam tangan ini tidak naik garaganya guys. Tidak naik garaganya. Aku beli juga. Mohon maaf. Tidak terlalu mahal. Hanya belasan juta saja. Dan sampai sekarang ya berkisar itu-itu aja. Aku sempat browsing. Tipenya adalah. Oris Williams F1 Limited. Ini juga terus terang aja tidak terlalu lama menghiasin tanganku. Karena. Terus terang aja beli hanya karena kepengen dan sok-sokan. Mencoba mengkoleksi sesuatu yang agak serius. Yaitu sesuatu yang limited. Tapi ternyata tidak semua barang limited itu akan naik value-nya. Contohnya adalah jam tangan ini. Sampai sekarang segitu-segitu aja. Bahkan kata toko jam tangananku. Syukur-syukur pak. Mau ada yang mau beli. Tapi keren. Tapi tanganku kurang nyaman karena left-handed. Aku pakai jam tangan di kanan. Jadi sering. Crownnya ini. Mentok disini ku game. Sering menimbulkan luka. Kayak gini. Oris Williams F1. Oke. Oh. Sorry. Ada satu lagi. Yang di Malaysia tadi. Glycine. A very simple watch. A very nice watch. Automatic watch. Dan ternyata. Jam tangan ini adalah salah satu pelopor jam tangan. Angkatannya Rolex. Kalian pasti tau Rolex. Yang keren. Liat. A very very simple. Hanya ada warna putih. Kemudian strapnya coklat kulit. Kulitnya juga lembut. Kemudian putih dan very classic. Kotaknya juga masih ada. Tau gak ini aku beli apa? Aku waktu itu tahun 2011. Sorry. 2012-an. 2013. Aku agak lupa. Atau bahkan mungkin 2010. Manggung. Pertama kali manggung. Di sebuah kapal pesiar. Jadi kapal pesiar yang besar. Yang ada hotelnya. Ada bioskopnya. Ada gedung konsertnya. Aku diundang. Merayakan sebuah perayaan perusahaan. Aku nyanyi. Dan pulangnya. Kita di drop di Malaysia. Di KL. Untuk pulang naik pesawat. Dan kedatangan kapal tersebut. Dan kedatanganku di airport. Serta jadwal keberangkatanku pulang ke Jakarta. Itu kayak nunggu 5-6 jam. Teman-teman. Tentunya. Di airport. Ngapain lagi kalau gak makan. Dan masuk keluar masuk toko yang ada di airport. Di Kuala Lumpur. Masuklah aku. Di sebuah toko jam tangan. Yang lagi discount. Dan tertariklah aku dengan jam ini. Glycine. Kalian bisa search Glycine ini sejarahnya. Tidak mahal juga harganya. Di bawah 10 juta. Mohon maaf kalau harga tersebut buat sebagian orang memang mahal. Tapi sama sekali bukan luxurious yang ratusan juta. Seperti artis-artis lain. Atau yang seperti apapun yang dibayangkan. Manis sekali di tangan. Tapi terus terang. Jam tangan ini lebih sering menghiasi lemari. Di kotak ini. Karena kalah bersaing terus terang dengan jam gratisan. Yang lokemen tadi. Sama-sama strap coklat. Tapi di tangan dan looknya itu kayak. Wuuuh kayak mahal padahal gratisan guys. Glycine. Inkursor automatic. 200 meter. Swiss made SL. Jam-jam ini tidak aku jual ya. Jam-jam ini aku kumpulin sebagai. Monumen perjalanan hidupku. Oke kedua jam tangan terakhir. Yang mungkin bisa digolongkan sebagai salah satu luxurious watches. Yaitu. Panrai. Banyak sekali palsunya. Kalian cari di marketplace banyak sekali palsunya dijual. Tapi yang model ini agak jarang dipalsuka. Dan model ini tidak banyak dipakai oleh kalangan orang-orang berduit di Jakarta. Karena dia tidak mencolok. Ini namanya Panrai Radiomir Black Seal. All Ceramic. Yang dipakai orang biasanya yang Luminor. Kalian bisa search nanti Luminor tuh ada crown guardnya gede disini. Bendol. Gede. Nyolok. Sebagai sebuah status. Panrai Luminor. Gede. Saya beli yang Panrai ini saja. Kenapa ini saya beli? Karena sejarahnya kuat. Salah satu Panrai pertama yang dibuat adalah Panrai Black Seal. Dia sebagai jam militer. Jam Itali yang dipesan di Swiss. Radiomir Black Seal tapi yang All Black and Ceramic Crown. Ini yang paling sering menghiasi tanganku. Di atas tahun 2010 sampai kemarin masih sering menjadi jam tangan favoritku. Tidak mencolok sama sekali. Sama sekali gak mencolok. Tapi ada sebuah kenyamanan dan rasa apa ya rasa kayak rasa pede ya. Mungkin rasa pede pakai jam tangan ini. Tidak pernah orang nanyain jam tangan ini. Gila jam tangan lu keren. Tidak ada. Yang sering ditanyain orang selalu yang ini tadi. Yang jam gratisan yang harganya juga jauh dari ini harganya. Eh itu apaan sih? Itu apaan sih karena warnanya nyolok banget. Tapi secara kelas sebenernya ini jauh lebih tinggi. Jadi kayak penyamaran lah. Radiomir Black Seal Panerai Pump 292. Ini unik. Dia bukan otomatik. Dia bukan baterai. Dia manual. Jadi kalau mau nyalain. Kita harus puter dulu. Ini bunyinya dengerin. Diputer dulu. Kata orang yang ahli jam tangan. Jam tangan manual ini justru jam tangan yang paling awet. Anda tidak membutuhkan baterai. Dan bukan otomatik yang digerakkan oleh mesin di dalamnya. Jadi dia perlu diputer tangan dulu. Manual hand winding. Diputer dulu guys. Bunyinya enak ya. Gak sampai kayak 30-40 puteran. Dia mentok nanti. Mentok terus udah. Tiga hari dia bertahan. Dua-tiga hari. Jadi tiap mau pakai ini jalan puter. Kulitnya sampe kayak blue duty guys. Ini kulitnya juga masih asli. Ini kesayanganku nih. Oh iya. Banyak sekali yang komen. Jamnya Ari Lasso kasih tau. Ari Lasso tuh pake kasih tau. Yes. Benar. Salah satu all time faith jam tangan ku. Ini tetep guys. Yang tak pake kemana-mana. Yang kembar juga sama punya pak. Andri Taulani. Tapi punya Andri Taulani yang versinya disini yang titan yang mengkilat. Aku yang black biasa. Black Metal. Ini adalah GMW D5000 kalau gak salah ya. Nanti tolong dikoreksi. G-Shock bikin anniversary-nya. Ini seri legend-nya dia. Dia bikin anniversary. Aku beli ini. Untuk apa? Untuk mengenang jam pertama ku ketika SMA. Dibelikan papahku. Saat itu. Karena aku suka naik gunung. Dibelikan jam ini. Jam tangan ku waktu itu ada altimeternya. Tapi ini gak. Gak ada altimeternya. Ini simple. Very simple. Semua pasti tau. Dari yang mulai KW1, KW2, KW3, KW1000. Ada. Banyak. Dan ini tidak mahal. Ini yang bener-bener yang paling sering mengiasi tanganku. Iya kan game? Nyaris all day dimanapun di rumah. Karena ada stopwatch juga. Kenapa? Memang enak banget dipake. Dan saya tidak pernah merasa gengsi memakai jam ini. Berhadapan dengan siapapun saya tidak gengsi. Orang mau pake patek pilip. Orang mau pake Rolex. Orang mau pake Audemars Piguet. Saya tidak gengsi. Pake jam ini. Karena gengsi seseorang bukan diukur dari jam tangannya. Gengsi seseorang bukan diukur dari apa yang dia kenakan. Dan seberapa mahal harganya. Tetapi gengsi dan percaya diri seseorang. Ada dari apa yang dihasilkan. Apa pemikirannya. Apa isi hatinya. Dan apa isi otaknya. Itu kalau aku ya. Tentunya teman-teman punya perbedaan. Perbedaan pendapat tentang hal ini. Itu kalau aku. Udah habis jam tangannya. Satu yang aku mau ceritakan. Jam tangan. Sebagai salah satu bentuk investasi. Jam tangan. Sebagai salah satu bentuk benda yang layak di koleksi. Jam tangan yang mungkin paling bersejarah. Jam tangan yang paling mungkin akan menyakitkan. Kalau aku sampai kehilangan. Jam tangan yang mungkin akan bikin aku sedih banget. Kalau sampai terjadi sesuatu. Yaitu jam tangan ini. Kemarin ada yang lucu tau. Di salah satu akun Instagram. Ditulis jam tangan ini. Jam tangan Ari Lasso. Ditulis harganya 650 juta. Ada yang capture posting ini. Tidak teman-teman. Jam tangan ini adalah salah satu bentuk. Investasi yang baik. Investasi tidak disengaja. Yang ternyata. Luar biasa nilainya. Dan bersejarah. Aku namakan jam tangan ini Rolex Hampa. Kenapa Rolex Hampa? Ada bonnya guys. Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Ini kotaknya guys. Masih lengkap guys. Kotaknya masih Rolex jaman dulu. Aku beli bekas. Terus terang aku beli bekas. Secondary market. Suratnya semua lengkap. Kalau nggak salah ada kwitansinya guys. Ini certificate. Ada kalender tahun 2003. Ada kwitansinya. Dari sebuah toko jam yang sudah tutup. Di Pondok Indah Mall. Aku beli 24 Oktober tahun 2004. Barangnya tak. Barang tahun 2003. GMT Master. Number reference-nya. GMT Master 16.7.10. GMT Master 2. 16.7.10. Ini sertifikat. Oh. Antification-nya. Apanya namanya. Pokoknya gitu deh. Aku nggak terlalu apal istilah-istilahnya Raditya yang apal. Kwitansi masih ada. Tokonya Marco. Sekarang udah tutup tokonya di Pondok Indah. Ini jam tangan yang paling lama. Dan aku pakai dalam momen-momen spesial. Sampai detik ini pun. Jam tangan ini yang paling sering aku pakai. Di acara-acara yang lebih resmi. Manggung yang semi resmi. Terus kadang-kadang untuk menghargai orang yang aku temuin. Aku pakai. GMT Master 2. 16.7.10. LN kalau nggak salah. Reference number-nya. Jam tangan kebanggaanku. Masih pinhole. Ada bolongannya. Ini. Dilaknya. 41 milimeter manis bang di tanganku. Digosipkan harganya 650 juta. Padahal aku beli harganya. Saat itu ya. 33 juta rupiah. 33 juta rupiah saja. Kalian bisa search. 16.7.10 Rolex LN tahun 2003. Harganya berapa sekarang di internet. Kalian bisa search. Di Krono 24 webnya. Ini salah satu bentuk investasi yang tidak disengaja. Kalau tidak salah harganya sekarang jam tangan ini. Secondnya yang tahun ini. Ini semuanya masih original. Belum dipoles. Semuanya besinya masih asli. Dengan penuh baretan-baretan. Nanti mungkin bisa di zoom game. Ya. Dengan penuh baretan-baretan. Pertanda sejarah perjalanan hidupku. Dari 24. Sekarang harganya berkisar antara 140 sampai 150 juta. Lima kali lipat dari yang aku beli saat itu teman-teman. Sekali lagi bukan tentang harganya. Sekali lagi bukan tentang memamerkan sesuatu. Kalau kalian punya pikiran positif. Kalian pasti tahu bahwa angle pembahasan jam tanganku kali ini. Bukan tentang harga. Bukan tentang pamer. Tapi tentang menghargai sesuatu. Menghargai diri kita. Menghargai sejarah perjalanan hidup kita. Dengan memberi reward kepada kita. Dan membuat kita termotivasi. Untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Di masa yang akan datang. Tetap semangat. Tetap sehat. Stay positive. Gali passion kalian. Sayangi barang-barang kalian. Sayangi momen perjalanan hidup kalian. Catat sejarah perjalanan hidup kalian. Sehingga di saat kita tua nanti. Kita bisa mengingatnya. Dengan penuh senyum. Kebahagiaan dan kebanggaan. Sampai jumpa di Arlasio berikutnya. Tepat sejarah. Tepat sejarah. Tepat sejarah. Tepat sejarah.